Bank NTT dalam masalah, kita semua tahulah, tetapi begitu masuk ke masalah dan sudah terbuka masalahnya bahwa di bank ini sudah tidak ada uang, lembaga baru omong. Saya menduga, menduganya begini, apakah bank DKI ini malekat murni atau masih ada sektan-sektan nanti yang bermain lagi di mana bank NTT sudah tidak betul. Tapi saya sebagai manusia patut menduga, ada permainan-permainan yang lebih lanjut yang mungkin saja bisa baik atau lebih buruk dari apa yang terjadi sekarang. Terkait dengan penyelamatan bank NTT yang juga kedepannya kolaps dan akhirnya direncanakan akan berkolaborasi dengan bank DKI. Pendapatan apa terkait hal ini? Seperti apa? Pendapatan pribadi ya, terlepas dari saya anggota Pansus atau dari Komunisi 3. Bank NTT dalam masalah, kita semua tahulah. Saya orang pertama sejak 2 tahun lalu sudah teriak tentang bank NTT ini. Tapi hampir 2 tahun berjalan, saya pastikan secara kelembagaan belum pernah berbicara. Tetapi begitu masuk ke masalah dan sudah terbuka masalahnya bahwa di bank ini sudah tidak ada uang, lembaga baru omong. Tapi itu masih terbatas pada internal Pansus. Dan muncul di laporan Pansus tadi, tidak muncul secara terang-beneran apa masalah bank NTT. Nah ini pertanyaan saya secara pribadi sebagai anggota hak saya juga mempertanyakan. Kenapa di LKPJ kita tidak muncul secara terang-beneran tentang bank NTT ini. Sementara di pembahasan kita di internal itu, ada pointers-pointers yang DPR tidak boleh masuk terlalu jauh. Soal adanya suntikan dana dari bank DKI. Kalau saya, saya menuruganya begini. Apakah bank DKI ini malekat murni atau masih ada sektan-sektan nanti yang bermain lagi? Di mana bank NTT sudah tidak betul. Nah kalau antara perbandingan malekat dengan sektan nanti bermain di situ, anrai kata sektannya lebih banyak, maka kita menjual rakyat NTT yang istilahnya mereka ini pergi datang menabung. Tidak tahu soal. Tapi yang paling tahu itu pengambil kebijakan. Pengambil keputusan. Tentu ada di pejabat gubernur. Tentu ada di sekda. Tentu ada di unsur-unsur komut. Dan jajaran lainnya yang ada di bank. Jadi kalau mereka-mereka ini bermain di wilayah setan tanpa memperhatikan malekat, ya saya kira mereka yang menjual NTT ini ke orang lain. Kita tidak berharap begitu. Tapi saya sebagai manusia patut menduga ada permainan-permainan lebih lanjut yang mungkin saja bisa baik atau lebih buruk dari apa yang terjadi sekarang. Nah kalau dia baik, Alhamdulillah kita semua angkat jempol. Tapi kalau dia buruk, di mana posisi DPR pada saat dia buruk? Di mana posisi pejabat sementara gubernur? Di mana posisi sekda? Di mana posisi OJK? Di mana posisi komut dan direksi lainnya? Ya kita tidak berharap ini bangu. Jadi lebih buruk. Tetapi fungsi pengawasan kami harus memberi penekanan kepada para pengambil keputusan yang memang berurusan langsung dengan maju mundurnya bank NTT. Ya doleh karena itu, kalau misalnya sangat disayangkan. Sekarang masyarakat atau sekarang secara kelembangan baru dibicarakan tentang bank NTT. Di saat ya sudah uangnya orang curi. Di saat uangnya orang sudah bawa lari. Di saat ya DPR tiba-tiba aku mau jadi malekan. Ini juga saya tidak suka. Orang yang curi uang, orang yang makan uang, tiba-tiba bawa masalahnya ke lembaga DPR. Saya kira tidak adil. Kalau bisa cari pencurinya. Kalau bisa kejar. Kira-kira yang bertanggung jawab soal bank NTT ini seperti ini siapa? Itu baru namanya pemerintah yang benar. Itu baru namanya Jaksa Polisi yang benar. Itu baru namanya Inspektorat yang benar. Itu namanya OJK yang benar. Tapi kalau sekarang lempar sebarang sana-sini lalu tiba-tiba bawa ke DPR. Saya orang pertama yang tidak setuju tuh. Karena saya sudah dua tahun lalu bicara tentang bank NTT ini. Tapi saya malah dianggap orang gila. Urusan bankku, DPR, ribu. Nah sekarang giliran dia jatuh, tuh balik. DPR harus bertanggung jawab. Harus beri solusi. Harus beri pointern-pointern. Ini tidak betul cara berpikir begini. Itu kira-kira bank NTT. Jika nanti bank NTT ini tenggelam menjadi bank BKI ya tidak salah kalau bank BKI ambil lali. Walaupun istilahnya sekarang menampak modal bukan ambil lali. Sepakat. Tetapi siapa yang bisa jamin pada kurun waktu tertentu nanti bank ini menjadi bank kebanggaan orang NTT. Yaitu yang saya bilang antar setan dan mereka sekarang kita tidak tahu. Yang tahu itu G2G. Pemerintah dan pemerintah. Atau komut dengan komut. Dengan direksinya. Kalau DPR janganlah. Jangan masuk ke wilayah teknis. Itu dengan teman-teman saya ingatkan 65 anggota DPR ini jangan dinodai gara-gara bank NTT yang istilahnya urusan pemerintah dan pemerintah atau urusan bisnis dan bisnis. Itu kira-kira pikiran saya tentang bank NTT. Bapak ini pertanyaan terkait-kait dengan bank NTT Bapak. Jadi maju mundurnya bank NTT salah satu faktor adalah kepemimpinan sehingga dampaknya terhadap bank NTT. Penilaian Bapak terhadap pemimpinan bank NTT seperti apa? yang baru atau yang lama? Yang berakhir ini. Soal pimpin-memimpin bank NTT saya tetap menghargai mekanisme yang sudah standar yang sudah bagus yang ditetapkan oleh OCK. Jadi kita tidak masuk ke wilayah baik-tidak baik atau layak-tidak layak seorang komut atau direksi lain yang ada di bank NTT. Tapi tugas kami di DPR ini wajib evaluasi ketika sudah dipercaya untuk jadi komut dengan direksi lain disitulah kita baca kinerjanya. Jadi kalau sampai kinerjanya seperti apa yang terjadi sekarang ya tugas kita mengingatkan yang tidak betul dicopotlah atau dimutasi atau diganti. Tapi soal siapa yang baik siapa yang tidak baik ya kita serahkan ke OCK dengan para pihak terutama pemegang saham tertinggi atau RUPSnya yang menentukan saya tidak campur ke wilayah itu. Kita tetap menghargai mekanisme itu tetapi begitu hasilnya tidak betul ya kami DPR harus tegak lurus kenapa DPR tegak lurus satu alas saja saham terbesar itu atau pemilik modal terbanyak itu provinsi itu artinya uang rakyat maka kami masuk ke wilayah membicarakan hak dari sisi modal yang diberikan kepada Bangun JT Tentu 22 kebupatian kota juga punya hak yang sama yang dikuasai oleh para bupati atau balik kota hanya saya heran sejauh ini bupati dan balik kota tidak pernah menyuarakan tentang hak mereka berkait dengan modal yang mereka store ke Bangun JT tentu saya sebagai entrepreneur mempertanyakan 22 kebupatian kota kok tidak berbicara tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan situasi Bangun JT ini ada apa mereka sedang bermain dadu apalagi di sana ya biarkan masyarakat yang menilai kalau ada permainan catur yang lagi mereka lakoni sekarang ya ya nanti rakyat yang akan menghukum mereka kalau sampai ini Bangun JT tersungkur karena satu bupati atau balik kota pun tidak pernah bersuara padahal uang yang mereka bawa ini rakyat punya uang bukan bupati punya uang bukan balik kota punya uang rakyat punya uang apa sih salahnya kalau ada protes proteslah di permukaan sehingga rakyat tahu oh Bangun JT sekarang ada masalah ini tapi kok ini adem-adem katakanlah mereka takut ras atau takut rakyat tarik semua mereka pulang ya wajarlah kalau rakyat takut tapi tentu atas pemberitahuan atas informasi tapi kalau yang aneh tiba-tiba uang itu hilang lalu bupati atau balik kota tidak memberitahu dosa itu pemegang kendali modal itu dosa besar mereka tiba-tiba mereka puang ada aman-aman hilang begitu ya saya kira bupati dan balik kota harus bertanggung jawab atas uang rakyat yang dikelola oleh Bank NTT harapan agar Bank NTT lebih baik ke depan seperti apa tentu harapannya begini perjanjian antara pemerintah dan pemerintah harus jelas satu kurun waktunya kedua besaran modal itu kira-kira apa dampaknya nanti kalau modal dari Bank DKI lebih besar kira-kira dampaknya apa kalau modal dari Bank DKI kecil didominasi oleh uang orang NTT baik buruknya apa oleh karena itu deadline waktu dampak baik buruknya dari manajemen ini itu harus terbuka ke publik jangan diam-diam pemerintah dengan pemerintah saja atau komut dengan komut saja itu juga tidak bagus sehingga Bank NTT ini berurusan dengan halayak publik maka tidak ada salahnya kalau kita komut terbuka barangnya tidak ada yang dirahasiakan nah kalau dirahasiakan tiba-tiba seperti sekarang pasti masyarakat kaget ada apa masalah di Bank NTT kok tiba-tiba disuntik bananya dari Bank DKI ya itu saya pikir juga apakah komut apakah pejabat gubernur atau sekda harus omong terbuka dengan masyarakat nah tentu semua situasi sekarang ini yang paling bertanggung jawab itu OJK OJK yang punya ilmu OJK yang sebagai fasil OJK sebagai panglima urusan bank ini dia harus bertanggung jawab dia harus omong dengan rakyat NTT apa untung ruginya kalau bank ini nanti disuntik bananya oleh bank DKI OJK tidak bisa diam-diam atau cuci tangan begitu juga inspektorat mereka harus omong kepada publik kami DPR ini harus tegak lurus tidak bisa kami pura-pura atau omong manis di mulut tidak bisa DPR harus tegak lurus untuk kepada masyarakat terang-benderang sehingga kalau umpamanya saya bilang ada setan ada melekat itu mengandaikan jikalau nanti keburukan keburukan muncul siapa yang bertanggung jawab tentu keburukan itu bisa saja datangnya dari pemodal atau bisa juga datangnya dari kita orang NTT sendiri dia bermain di air keru untuk mendapat keuntungan dari situasi bank sekarang ini rakyat kan di luar tidak tahu nah siapa yang berani omong kalau bukan DPR lagi sehingga tugas kami untuk menganalogikan keburukan dan kebaikan saya lebih senang menggunakan kata setan dan malekat sehingga begitu kira-kira supaya pemahaman kita sama supaya jangan di bilang berarti kami yang kerja ini setan kira seperti itulah tapi saya menganalogikan saya sejak 2 tahun lalu pakai kata praduga buktinya sekarang begini nah kalau sudah bukti begini nah bagaimana sudah kalau juga nanti terjadi bahwa dimana-mana merek DKI sampai ke cabang-cabang tenggelam sudah kita siapa yang bertanggung jawab lebih baik kita omong dari sekarang kasar memang tapi itu lebih bersifat analogi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih